Angka kematian pasien COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur terus meningkat. Dalam satu hari, petugas pemulasaran jenazah korban COVID-19 bisa menangani tiga jenazah. Meningkatnya pasien COVID-19 yang meninggal dunia, membuat tim pemulasaran jenazah korban COVID-19 di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sempat kewalahan. Selama ini, apabila ada pasien COVID-19 meninggal dunia, petugas lebih dahulu berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk menyampaikan tata cara penanganan jenazah pasien COVID-19 hingga pemakamannya. Dengan pemahaman yang ada, pihak keluarga yang mengikuti prosesi pemakaman bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat. COVID-19 ini bisa kita kategorikan pada bulan Juni ini, peningkatannya dalam satu hari itu pernah kita pemakamannya langsung tiga jenazah pengusuran jenazah COVID-19 itu sendiri. Dari situlah kita bisa menilai bahwasannya peningkatan protokol pengusuran jenazah COVID-19 itu meningkat akibat daripada meninggal karena terkompetasi COVID-19. Kalau kita lihat masalah kewalahan, ya tetap kewalahan. Karena tim kita di sini terbatas. Satu. Yang kedua, kalau mempunyai ada kegiatan yang kita lakukan di sini, ini biasanya tidak mempersulit kita untuk melakukan pemusuran jenazahnya. Tapi kalau nanti diminta oleh pihak keluarga, pemusuran jenazahnya itu dilakukan di luar daerah dari Kabar ini, ini memang ada sedikit kewalahan kita untuk melakukan pemusuran pemakaman jenazah di luar daerah. Data dari Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah per 7 Juni mencatat, Kabupaten Kota Waringin Barat merupakan daerah nomor dua pasien COVID-19 terbanyak di Kalimantan Tengah dengan jumlah 3.667 pasien. 380 diantaranya masih dirawat dan 70 orang meninggal dunia. Ririn Binti melaporkan dari Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat.